Oke, 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 dia udah turun, dia udah turun Gua take Wow, wow, wow Halo guys, Stupid Arlius disini Dalam video kali ini Gua akan melawan Ender Dragon Dalam mode survival Dan dengan item Yang terbatas Item-item gua adalah Golden Apple Eye of Ender End Portal 2 Potion of Night Vision 128 Block Stone Dan yang terakhir adalah Diamond Pickaxe Oke, sebelum itu Gua akan buat dulu End Portal nya Supaya kita bisa melawan Ender Dragon tentunya Dan sebelum itu Kalian juga harus tau Gua emang dalam survival mode Namun player gua Telah dilengkapi Dengan efek Strength yang sangat besar Serta efek Resisten yang juga Sangat besar Gua akan melawan Enderman Menggunakan tangan kosong Dan kita lihat Bagaimana efek Strength dan Resisten ini Bekerja Langsung aja Kita turun ke dalam End Portal Yos Kita udah di dalam The End Tapi gua ganti dulu shaders nya Gua matiin Biar terang dikit guys Oke Shaders nya udah gua matiin Dan sekarang kita siap Untuk melawan Ender Dragon nya Wow Sabar Gua naik dulu ke atas ya Tunggu Oke Sekarang gua buat jalan disini Satu dua tiga Sip Gua akan melawan Ender Dragon Menggunakan tangan kosong guys Tangan kosong Ya Ada Enderman lagi Come on Gua mau melawan Ender Dragon Bukan lu Oke Akhirnya dia gua pukul guys Kalian liat Gua mau mukul Enderman Hanya dengan satu hit Dan menggunakan tangan kosong Ini merupakan efek dari strength yang sangat besar Nah sekarang Bagaimana efek strength ini Akan bekerja Jika kita menggunakannya Melawan Ender Dragon Seberapa banyak health point yang akan berkurang Gua penasaran Nah Masalahnya Ender Dragon sekarang udah terbang Kita tunggu dia turun ya Gua nunggu lama dan masih di atas guys Mungkin gua akan taruh stone dulu ke atas Mungkin ini akan memancing dia untuk turun ke bawah Kita wait ya Tunggu dulu Come on Ender Dragon Oke 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 Dia udah turun Dia udah turun Gua attack Wow 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 Look at that guys Kalian liat itu Satu attack Satu hit Dan Health point Ender Dragon berkurang Dikit lagi dia pasti mati guys Andai saja gua hit lagi Kelar hidupnya dia Oke gua pancing lagi dia untuk turun ke bawah Dan kita akan selesaikan Permainan ini Hahaha Amazing guys Efek strength ini benar-benar luar biasa Oke kayaknya dia udah turun Oke dia turun dia turun Wait wait Ya Hanya dengan dua kali pukul Kelar Ender Dragon Gire Gile Andai aja Minecraft segampang ini Oke sekarang pertanyaannya Apa sih efek strength yang dari tadi gua bicarain ini Nah efek strength ini Oh iya info Gua sebelumnya gak di mode survival Gua di mode kreatif Dan gua mengaktifkan efek kepada player gua Bagaimana cara mengaktifkan efeknya Ini dia Kalian ketik efek Terus kalian spasi nama player kalian Terus kalian spasi lagi kalian taruh angka 5 Angka 5 ini adalah ID untuk strength Kemudian kalian spasi kalian isi 10.000 Kemudian spasi dan 255 Nah ini akan memberikan efek strength kepada player kalian Jika kalian ingin efek resisten yang besar Kalian ketik efek Terus nama player kalian Terus ID angka 11 Terus 10.000 Dan 255 Ini akan memberikan efek resisten yang besar Kepada player kalian Sehingga jika kalian di attack oleh mobs Yakin dan percayalah bahwa HP kalian gak akan berkurang Oke Jadi saat melawan ender dragon ini Gua menggunakan 2 efek Yakni resisten dan strength Dan berhasil guys Kita mengalahkan ender dragon Tanpa harus terbang Dan tanpa senjata Hanya dengan tangan kosong Dan 2x hit Gimana Keren kan Asik banget nih minecraft Oke Jika kalian suka video seperti ini Silahkan kalian taruh di link Eh Taruh di link Taruh di komentar di bawah guys Sorry Gua udah gak fokus Ini udah marah Taruh di komentar di bawah Dan Bagi yang baru Gua ucapkan selamat datang Subscribe untuk dapatkan notifikasi terbaru Dari video gua Thank you And Have fun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax